Adegan itu ditonton oleh Erlangga Hartarto, oleh Yusuf Kala, oleh Abu Rizal Bakri, dan tokoh-tokoh senior Golkar lainnya. Sakit hati pasti mereka. Yang diperlukan oleh Jokowi hari ini adalah mempertahankan kekuasaannya, menancapkan kuku-kuku kekuasaannya di saat ketika mestinya dia tidak lagi menjabat. Maka Golkar menjadi sasaran setelah gagalnya membegal Demokrat, setelah gagalnya mengambil alih PDIP. Dengan jumawanya, seorang M. Kodari, salah terus ngomong dia itu, untung nggak M. Modari, Modar. Ini terang-terangan di Youtubenya Total Politik lagi-lagi. Total Politik ini memang total ya. Tolongnya total. Karena sering menampilkan framing-framing yang menyedihkan. Yang tidak mendidik. Karena mungkin politik sendiri diasumsikan sebagai sesuatu yang penuh dengan kerusakan. Total rusak mungkin maksudnya begitu ya. Nah, coba kita lihat. Jilatan Maut Kodari. Ini kutipan yang tidak terlalu persis. Tapi nanti kita lihat videonya, kata-katanya ya. Sebesar-besarnya pohon beringin, kalau ketemu tukang kayu, jadi perabot lu. Hei Golkar, barangkali kan bilangnya begitu. Sebesar-besarnya partai Anda, sehebat-hebatnya orang-orang yang ada di dalam. Ada Yusuf Kala, ada Abu Rizal Bakri, ada Erlangga Hartarto, ada Bambang Susatyo. Kalau sudah dihadapi sama bos gua, tukang kayu, tukang mebel, lu jadi perabot. Karena ini digambarkan menjadi sebuah kursi kekuasaan yang dibuat dari pohon beringin untuk sang kaya sang. Memang Jokowi makin seram di akhir jabatan ini. Kodari benar-benar penjilat. Betul nih, bintangnya. Ini pernah menjadi anggota Golkar. Dan Golkar dulu nggak seperti ini. Golkar dulu partai yang kuat. Tapi kan kata Kodari sekuat-kuatnya, kalau ketemu tukang mebel, tukang kayu, jadi perabot lu. Nggak heran, makin maunya sendiri, kata ilhamnya. Seperti lilin yang menjelang habis akan tambah menyala saud manurung. Oh begitu ya. Coba kita lihat nih videonya Kodari. Sebesar-besar pohon, kalau melawan tukang kayu atau rumpang juga. Pohon beringin, pohon jati, wow besar gede banget tuh. Alot. Tapi kalau udah ketemu tukang kayu, jadi perabot lu. Lu siapa lu dulu? Wah gua kayu jati pak. Gede apa? Kecil? Gede. Lu kok bisa jadi gini? Ketemu tukang kayu. Dimana gedenya? Lu nggak kelihatan. Ya tadi pak, ketemu tukang kayu pak. Dia punya perkakas. Kalaupun pohonnya udah tumbang, tukang kayu, jadi perabot. Kalau presiden selanjutnya nggak izin gimana? Iya, iya. Iya gitu. Artinya presiden selanjutnya berarti... Dia sudah keluar lah. Hah? Sudah keluar. Ini pos faktum. Ini ada izin nggak? Ada izin nggak? Itu nggak bisa disimpulkan di depan. Simpulkan belakang. Begitu jadi, oh izin udah keluar. Mau izin, mau nggak. Izin nggak keluar. Izin nggak keluar itu. Yang ngasih izin 08 apa 08 setengah? Yang ngasih izin 08 apa 08 setengah? 08 dan dilaksanakan 08 setengah. Lihat, lihat, lihat. Duh, Allahu Akbar. Ini kata KLO. Kayak lagi pada mabok mereka bertiga. Ya bisa jadi, mabok kekuasaan. Saya aja malu dengernya. Mereka kok bisa-bisanya terkeke-keke, tertawa, lepas. Saya sedang membayangkan adegan itu ditonton oleh Erlangga Hartarto. Oleh Yusuf Kala. Oleh Abu Rizal Bakri. Dan tokoh-tokoh senior Golkar lainnya. Sakit hati pasti mereka. Walaupun ya kalau bicara salah, ya salah sendiri juga. Kenapa Golkar mau 10 tahun ini dibawah, mohon maaf, ketiaknya Pak Jokowi? Ya sudah, dipermainkan saja. Jadi, yang menjadi korban bukan lawan politik. Tapi kawan-kawan politiki sendiri. Saya membayangkan seperti dirangkul begini. Gitu kan, dirangkul. Kalau udah dirangkul, itu enak mau gemukin tuh. Astagfirullahaladzim. Sebegini menyeramkan ya. Kekuasaan Jokowi sampai Kodari. Bisa terkeke-keke seperti ini. Menertawakan partai Golkar sebesar Golkar. Kalau udah begitu, dia bilang beberapa kali, mana lagi? Mana lagi partai yang mau saya hancurkan? Mana lagi? Kasih sama saya. Biar saya obrak-abrik. Begitu tampaknya ya. Mengerikan sekali. Benar-benar mengerikan. Serem ini. Memang Jokowi makin seram di akhir jabatan. Mari kita lihat. Keseraman apa lagi ya? Masih ada video apa ya? Coba kita lihat. Nah, Bapak Alun bicara soal viral. Ini ada banyak sekali quotes-quotes atau motivasi-motivasi Bapak Alun di media sosial itu yang viral. Salah satunya adalah tentang kalimat, kebenaran bisa kalah tetapi kebenaran tidak pernah salah. Itu maksudnya apa? Sebenarnya itu terinspirasi karena kezoliman yang saya hadapin. Pertama, kasus Bang Syariah. Saya di fitnah. Seolah-olah saya ingin merusak nama Syariah. Itu saya marah sekali. Yang kedua, di mana pemerintah memperlakukan warga negaranya tidak fair. Kami bayar pajak ratusan miliar setiap tahun. Tetapi ketika negara ada utang kepada saya, saya tagih, saya minta. Bukannya bayar, malah saya di fitnah. Seolah-olah saya yang utang kepada negara. Saya bilang, kalau saya ada utang BLBI, saya bayar negara satu triliun. Tidak usah banyak bicara, saya bilang. Tapi kalau negara tidak bisa membuktikan saya ada utang, negara bayar saya satu rupiah saja. Saya ingin menunjukkan. My value is one trillion. But you bullshit is one rupiah. Itu aja. Ternyata, minta maaf belakangannya. Oh maaf, salah yang saya maksud perusahaan citra yang lain. Bukan citranya Yusuf Amka. Gampang amat minta maaf. Kalau saya sudah melakukan itu, saya sudah lompat dari gunung bunuh diri. Itu sangat membekas nampaknya. Tapi yang menjadi menarik juga dari yang viral belakangan ini ya. Itu kan proses penagihan utang ini. 800 miliar. 800 miliar ya. Wah, ini Bapak akuntan juga Bapak ya. Aku mengikuti. Mengikuti. Itu sudah pernah didiskusikan juga dengan beberapa tokoh lain ya. Antara lain dengan Prof Mahfud MD. Betul. Prof Mahfud bilang apa? Karena antara lain ini tokoh yang kita kenal juga. Dengan integritas yang tinggi. Prof Mahfud bilang apa waktu itu? Jadi waktu pertama kali kami ke Pak Mahfud minta keadilan. Pak Mahfud cuma tanya. Proses hukumnya bagaimana? Pak, saya sudah PK Pak. Udah paling tinggi. Saya menang dari pengadilan negeri. Gak ada yang kalah. Keputusan hukum sudah jelas. Dan kedua Pak. Kementerian Keuangan sudah minta berdamai dengan saya. Waktu 2015 masih 400 miliar. Jadi utang itu berkembang karena ada dendanya 2% keputusan Mahkamah Agung. Jadi setiap bulan denda 2%. Nah Kementerian Keuangan membuat surat perdamaian kepada saya. Jangan 400 miliar dong. Ini kan buat negara. Bantu negara. Negara lagi susah. Akhirnya yaudah lah. Kasih dikons. Saya bilang separoh aja dah. 200 miliar. Itu pun gak mau. Minta turun lagi. Akhirnya sampai angka 179 miliar. Kami taken bersama Biro Hukum. Kementerian Keuangan yaitu Indra Surya Sarjana Hukum waktu itu. Taken setuju. Jadi dia bilang proses hukumnya ngaco. Ngaco bagaimana? Kalau ngaco jangan minta damai pakai surat Kementerian Keuangan perdamaian. Ini kan gak ngaco. Cuman mau bayar apa enggak. Terus akhirnya ada katanya Oknum dari Kementerian Keuangan waktu rapat Desember tahun kemarin 2023. Itu bicara lagi sama saya. Mau turun lagi dari 179 miliar. Mau kepada utang pokok aja lagi. Yang tanpa denda semua total. 78 miliar. Terus saya bilang gak bisa. Terus ada ngomong di depan saya. Bukan katanya. Emang kalau negara gak bayar lo bisa ngapain? Bisa cita apa? Oh kita sih gak bisa ngapa-ngapain. Tapi ini zolim. Kalau zolim itu Tuhan yang balas. Bukan saya. Saya cuma jawab begitu. Nah rupanya sampai ke Prof. Mahfud. Waktu beliau pencalonan kan beliau harus mengundurkan diri. Jadi sebelum mengundurkan diri ada berita angin. Beliau nulis surat kepada Kementerian Keuangan. Bahwa utang terhadap pihaknya Yusuf Hamka harus segera dibayar. Kalau tidak negara kena denda 2% mengakibatkan kerugian negara. Dan ini bisa masuk unsur korupsi. Dan bisa ada tindakan pidana nantinya. Kemudian saya ketemu Pak Prof. Mahfud di rumahnya. Saya tanya. Dan pertama saya tanya. Pak benar Bapak buat surat itu? Saya dengar. Oh benar? Saya membacakan kok. Suruh bagian hukum Polhukam untuk tuliskan itu. Dan saya sudah tanya. Kata Prof. Mahfud. Kepada pengurus KPK. Bahwa ini bagaimana? Oh ini tindak pidana korupsi. Merugikan rakyat. Eh merugikan negara katanya. Dan rakyatnya harus dibayar. Karena yang merugikan negara. Menguntungkan orang lain. Atau menguntungkan diri sendiri. Atau merugikan negara. Itu korupsi katanya. Bapak tapi... Cukup ya. Saya ingin hanya menunjukkan saja. Bagaimana orang besar saja bisa dizulimi. Apalagi kita. Rakyat kecil. Rakyat celata. Yang gak ngerti apa-apa. Gak ngerti hukum dan sebagainya. Kebayang gak? Bagaimana menyeramkannya rezim kita hari ini. Bagaimana menyeramkannya rezim kita hari ini? Bagaimana menyeramkannya rezim kita hari ini? Bagaimana menyeramkannya rezim kita hari ini? Terima kasih.